selamat pagi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kedatangan Honda Vario 125 yang LED kendalanya staternya nggak bisa ini tadi datang sini didorong coba langsung hal-hal ini hanya bunyi cetik-cetik seperti ini cetik-cetik cetik-cetik ini faktornya ada beberapa kemungkinan diantaranya satu magnetnya kotor terus sensor CKP bermasalah terus tiga soket tiga pasunya yang besar di ECM kadang sering kendur atau terbakar ini kita cek dulu untuk tegangan akhirnya dan kita cek relenya ini vario 125 LED langsung lihat saja di kode perusahaan sejarah kerusahaan Hai ternyata tidak ada masalah Mas Bro tampilan data ini untuk apinya 12.4 kita cek relenya Hai relenya staternya apakah normal nah sebentar 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 tanah tak kameranya dulu Hai perhatikan untuk relenya staternya dan switch starter apakah berfungsi dengan baik saya rasa normal untuk switch starter dan relenya stater soket tiga pasnya yang ada di ECM itu kalau motor ini sering kendur atau terbakar Hai ini untuk masalah relenya aman dan aki juga masih tergolong normal karena 12.4 dan relai-relai keaman terus di sejarah kerusakan di sensor ckp juga aman tidak ada masalah kita langsung saja menuju ke soket tiga pasu yang ada di sini belakang sini kita nyopot dulu ini mas bro sudah terlepas Hai nah ini yang sering terjadi kendala disini mas bro di soket ini ini saya bersihkan tiga pasu yang ada di sini ada mas bro ini sudah saya bersihkan nanti tinggal kita rapatkan kembali yang sebelah sini sedikit renggang di mas bro kita pasang lagi set tertancap sempurna kita coba nyalakan apakah menyalakan benar saja mas bro langsung menyala motornya ini tadi katanya sudah dibawa ke bengkel lain tapi katanya nggak sanggup terus dibawa ke sini didorong sama yang punya dan kebetulan motornya ditinggal ini harus teliti dan jeli memahami masalah injeksi ini stater stater ACG ini permasalahnya sepele banget mas bro hanya kendur disini ada normal kembali masalahnya sepele tapi kadang ya tidak memet juga sih kalau nggak punya alatnya ya oke mas bro ini tinggal pemasangan saja tebing dan merapikan kembali bodi bodinya ini untuk yang lain aman di scan tadi juga aman kita pasang kembali untuk tebingnya ya oke mas bro mungkin hanya itu di kesempatan kali ini semoga bermanfaat walaupun sedikit sekali videonya ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap oke mas bro oke ya 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 Terima kasih.